Bulan kemarin, di posisi September, 6 September, laporan tersebut telah di-SB3-kan oleh pihak Kolda Metro Jaya. Kepada rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sedikit mengupdate kursus perkara antara Rizal Gibran dan Sarah. Yang mana perkara ini dimulai sejak tahun lalu, 2023, sekitar bulan Februari, Rizal Gibran kemudian dilaporkan oleh Sarah terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dan KDRT. Yang mana atas laporan tersebut, per tanggal 6 September tahun ini, bulan ini, eh bulan kemarin, di posisi September, 6 September, laporan tersebut telah di-SB3-kan oleh pihak Kolda Metro Jaya. Artinya apa, laporan terhadap Sarah, kami nilai atau kami maknai secara hukum tidak terbukti. Apakah dari unsur-unsur pasalnya, atau dari unsur perbuatannya, semuanya kami kesimpulkan bahwa laporan tersebut sama sekali tidak terbukti. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan, langsung menunjukkan bukti apa, bukti SP3-nya. Nih, sudah sampai kepada konfirmedia, ini bukti SP3-nya. Ya. Ini pos yang kirim, dan ini suratnya resmi, lampornya resmi. Ya. Artinya surat ini murni dari Polda Metro Jaya, yang menangani perkara tersebut. Ya. Oke? Ya. Selanjutnya, dalam perkara antara Rizal Gibran dan Sarah ini, itu ada beberapa laporan. Jadi yang pertama, laporan induknya adalah ini. Sarah melaporkan Rizal Gibran kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Rizal Gibran melaporkan Sarah pencemaran nama baik. Yang selama ini laporan Rizal Gibran terhadap Sarah di hall pencemaran nama baik. Karena otomatis menunggu laporan ini. Hasilnya laporan ini adalah di-SP3-kan atau dihentikan penyidikannya. Oleh karena itu, karena laporannya dihentikan, maka sekarang ini secara hukum, laporan Rizal Gibran terhadap Sarah pencemaran nama baik itu sangat terbuka peluang, sangat dilengkapi oleh bukti dengan adanya bukti SP3 ini semakin menunjukkan bahwa yang Rizal Gibran laporkan terhadap Sarah secara unsurnya harusnya terpenuhi. Oleh karena itu, terhadap laporan Rizal Gibran kepada Sarah mengenai pencemaran nama baik, saya kembalikan kepada Rizal Gibran apakah ini akan kita push terus. Kalau kemudian kami selaku lawyer dari Rizal Gibran, Rizal Gibran mengatakan untuk kami lakukan lanjutkan laporan tersebut, maka kami akan meminta pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyelidikan ataupun penyidikan atas laporan tersebut. Mungkin lebih lanjutnya nanti mungkin disampaikan oleh Rizal Gibran secara langsung. Kira-kira demikian dulu untuk saya. Dari Rizal Gibran seperti apa? Ya baik, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Di tahun lalu saya mendapatkan sebuah kriminalisasi terhadap saya dengan menghancurkan reputasi dan kreditas saya dengan adanya fitnah dan koaks terhadap apa yang dilaporkan, yaitu terkait dengan KDRT dan kekerasan sesual. Pada saat itu saya mencernang, mengkaji, meneliti, mereset semuanya dan memang kebenaran pasti akan terungkap walaupun saya menjadi bulan-bulanan, tapi saya yakin kebenaran pasti akan tegak. Saya hanya bermodalkan sabar, ikhlas, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang benar-benar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Nah, dengan ini artinya saya merasa berterima kasih kepada khadiat Allah SWT, berterima kasih utama kepada keluarga yang selalu mendukung, terima kasih kepada pengacara-pengacara sebelumnya, ya, terutama yang paling spesial kepada Al-Marhub Dany Lubis, yang sampai akhir hayatnya saya menggontong mayatnya masuk ke liat kubur. Terima kasih untuk keluarga Dany Lubis. Saya ingat waktu itu di UGD, dia kena komplikasi gula, jantung. Yang ditanya pertama kali saya merawat dia di UGD, yang ditanya cuma satu. Zal, gimana kasus lu, Zal? Kita harus tegak lurus, kita harus menang. Saya cuma bilang gini kepada Al-Marhub, Bang, gak usah bikin kasus saya, Bang. Abang harus sehat dulu. Zal, gimana-gimana kalau saya udah gak ada, lu lari ke Isang. Insya Allah Isang akan membantu. Nah, setelah itu, ada beberapa proses yang akhirnya, Alhamdulillah saya terima kasih kepada Bang Isang dan tim, Bang Maksi. Yang sudah banyak memberikan edukasi pada saya, pendekaan hukum. Saya agak sedikit terenyuh ya, kalau berbicara mengenai sahabat saya, Bang Demi Lubis. Dan, saya hanya doa, sabar. Sekali lagi, saya juga mohon pada rekan-rekan media, karena di sisi lain ini kan berhubungan dengan reputasi negeritas saya, tentunya, nama baik saya juga harus clear and clean. dan bagi pihak-pihak yang ikut menyebarkan informasi yang tidak baik ini, untuk kita himpoh untuk bisa ikut membersihkan nama saya, terutama pada saat itu, sudah disarankan menyebarkan informasi-informasi lewat podcast-podcast, seperti podcastnya Mya Sianti, cumi-cumi, kita mohon kebijakannya untuk bisa melakukan takedown, karena bagaimanapun juga, siapa yang memberikan informasi fitnah atau hukum dan ikut menyebarkan, tentunya pasti akan kena undang-undang ITE ya. Dan itu yang saya harapkan, dan juga semua informasi-informasi yang mendiskritkan saya. Saya kalau mau ngomongin, saya sudah sepuluhnya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu saja, dulu teman-teman nanti kita bisa lebih banyak jawab saja. Silahkan. Baik. Baik, kemudian, perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekanan beliau, bahwa, dengan diterbitkannya SP3 dari pihak Polda Meter Jaya, ini tidak terbukti bahwa, tuduhan-tuduhan atau fitnah yang dilontarkan kepada klien kami, Saudara Rijal, itu jelas-jelas mereka membuat atau membangun absumsi belakang. Karena rekan-rekan sudah melihat sendiri, bukti SP3. Dan ini yang harus kita lawan. Sepertinya sampaikan oleh rekan kita, Bang Insan, bahwa tinggal keputusan dari klien kami, Saudara Rijal, untuk kita lanjutkan laporan-laporan terkait pencepanan baik yang dilakukan oleh pihak Zara. Nah, kemudian, pada kesempatan ini, perlu juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyidik Polda Meter Jaya yang telah memutuskan perkara ini dengan SP3. Ini menandakan bahwa pihak Polda Meter Jaya betul-betul melihat secara terang-menerang. Tidak berus. Karena tergak-berus. Karena di dalam hukum bidana, ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. artinya bukti terang. Berarti ini tidak terbukti, tidak terang. Sekali lagi, ini hanya sebuah fitnah tuduhan-tuduhan belaka yang dilakukan oleh pihak Zara. Tidak berdasarkan dakta dan fakta serta bukti-bukti ada. Demikian. Saya mau ngomongin dikit, dan sekali lagi, saya juga ingin mengapresiasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Meter Jaya yang sudah tegak lurus untuk mengungkapkan ini semuanya. Walaupun pada saat lalu terdapat oknum-oknum yang ingin memanfaatkan. Oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dengan adanya money politik. Alhamdulillah, saya bersih clean and clean, tegak lurus. Tidak ada namanya money politik di sini. Tidak ada namanya faktor X dan faktor XX yang lain tidak ada. Ini benar-benar tegak lurus. Jadi, saya mengapresiasi sekali kepada Polda Meter Jaya dan penyidikan seluruh jajarannya yang sudah melihat kasus ini harus memang tegak lurus karena ini juga berhubungan dengan kredibilitas dari Polda Meter Jaya. Itu oknum. Kemudian saya lanjutkan bahwa yang secara sustansi dalam penghentian penyidikan terhadap laporan Rizal Gibran ini itu berkaitan di sini dengan terang-benerang ditulis dengan alasan tidak cukup bukti. Artinya, perkara ini dihentikan karena alasan tidak cukup bukti. Entahkah dia unsur tidak terpenuhi dan sebagainya, maka yang menjadi dasar bahwa laporan Xara terhadap Rizal Gibran secara hukum tidak memenuhi buktinya. Sehingga, laporan apapun yang disampaikan selama ini dengan diframing oleh Xara ke depan media, menurut tempat kami selaku kuasa hukum Rizal Gibran itu tentu saja bisa menyudutkan Rizal Gibran secara nama baik. Kemudian, ya, kemudian di masa depannya juga bisa menjadi catatan digital yang bisa dicek. Makanya, kami himbau kepada kawan-kawan media terhadap podcast-podcast yang telah disampaikan oleh Sara dengan adanya surat penghentian penyidikan ini. Kami himbau untuk dilakukan take down. Kira-kira demikian dari saya. Dan juga mungkin dari informasi-informasi yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, dan juga kepada netizen-netizen yang menyerang saya selama ini, selama ini saya diam. Artinya, dengan serangan-serangan kalian ini, saya sebenarnya banyak, saya sudah catat ada ratusan, bahkan ada ribuan, yang secara langsung, secara frontal mendiskitkan saya, menyudutkan saya, menyerang saya. Dengan adanya SP3 ini, saya mohon dengan sangat untuk segera kalian take down atau hapus daripada nantinya akan ada penang imbas dari proses hukum selanjutnya. Itu saja. Karena dengan adanya SP3 ini, cukup buat. Dan perlu rakan-rakan ketahuan juga bahwa yang kami bangun di sini, yang lebih jauh, adalah berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada. Sangat-sangat berbeda dengan pihak Sara. Yang mereka bangun selama ini, adalah hanya berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan data dan fakta. Makanya, inilah unsur fitnah, tuduhan yang mereka lakukan. Ini yang harus kita lawan. Demikian. Ya. Karena di sisi lain, saya juga sekarang lagi menjalankan proses doktoral saya. Saya jujur saja sampai sedikit kena teguran dari alma mater kampus, gitu kan, agar tidak melibatkan masalah pribadi dengan kegiatan proses belajar saya. Ini sebenarnya cukup mengganggu. Nah, untuk itu, dengan adanya press conference, pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadikan informasi yang terang-menarang dan kami mengharap untuk take down dari informasi-informasi yang tidak benar ini karena bagaimanapun juga yang memberikan informasi fitnah dan ikut menyebarkan tentunya ada konsekuensinya. Terima kasih. Okay. Terima kasih.